Traveler Bandung memiliki sejumlah tempat yang bisa menjadi pilihan untuk berwisata religi. Dikutip dari TribunTravel.com, berikut ini sejumlah tempat di Bandung yang cocok dikunjungi untuk wisata religi. Yang pertama, Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan dilengkapi pula dengan sejumlah fasilitas untuk menunjang ibadah umat Islam. Mulai dari Museum Asmaul Husna, Museum Nabi Muhammad SAW, Museum Sejarah Islam Indonesia, dan Museum Sejarah Islam Jawa Barat. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 25,9 hektare ini mampu menampung hingga 60 ribu jamaah. Lokasi Masjid Al-Jabar berada di Jalan Cimincerang, nomor 14, Cimenerang, Kejamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, Masjid Tagung Trans Studio Bandung. Rumah ibadah seluas 4.000 meter persegi bergaya timur tengah ini berdiri di tengah-tengah pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Menariknya, masjid yang didominasi warna coklat, putih, dan emas ini memiliki desain yang mirip dengan Masjid Nabawi. Di bagian luar masjid, traveler bisa melihat ornamen berupa marmer putih serta granit warna coklat, abu-abu maupun hitam. Masjid ini terletak di Jalan Gatot Subroto, nomor 289, Cibangkong, Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga, Masjid Pusdai. Masjid yang dibangun dengan akulturasi dua budaya ini tampak sangat memukau dengan beberapa keunikan yang ada pada bangunannya. Ada pun bentuk masjid ini mengambil dua kulturasi yaitu gaya bangunan tropis Hasunda dan dipadukan dengan gaya arsitektur Islam. Selain itu, Masjid Pusdai menampilkan ornamen-ornamen dan hiasan yang indah seperti masjid pada umumnya. Masjid Pusdai berada di Jalan Diponegoro, nomor 63, Cihorgelis, Kecamaten Cibeningkaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!